PEMIRSA BELASAN WARGA Inilah 19 warga penerima manfaat bantuan pemerintah program keluarga harapan saat dimintai keterangan Satres Krim Pores Cianjur. Para korban tersebut melaporkan penggelapan uang bantuan PKH yang dilakukan pendamping PKH sejak 2017 di Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang. Dalam keterangan korban, setiap kali pencairan, oknum pendamping PKH tersebut selalu mendatangi para penerima bantuan dengan dalih membantu proses pencairan di bank. Buku tabungan dan kartu ATM dibawa pelaku, namun saat ditanya korban, pelaku yang berinisial FR selalu berkilah dan banyak menghindar. Para korban pun menuturkan pencairan bantuan pemerintah tersebut dalam setahun mencapai 4 kali pencairan dengan nilai 1 juta lebih per warga. Jadi untuk pemeriksaan dugaan dan penggelapan pendamping penerima PKH, kita sudah melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah benar memang ada perbuatan tersebut. Dan kita sudah mengetahui hampir 20 saksi yang mengetahui kejadian dan sudah menunjukkan bukti-bukti awal yang ada kaitannya dan kerugian yang diberita dari hasil perbuatan pelaku tersebut. Kalau dikorbanannya itu berapa banyak? Ya, korban ada 19 yang kita periksa, yang diduga ada kaitan yang tidak pilih. Kalau dari kerugian sendiri itu yang prediksi berapa? Kerugian yang kita cek diprediksi sekitar 100 jutaan lebih. Sementara itu, menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Cianjur, pihaknya sudah memeriksa 19 korban serta barang bukti. Total kerugian mencapai 100 juta rupiah. Selain para korban, polisi pun telah memeriksa pelaku. Dari keterangannya, pelaku FR mengakui semua perbuatannya. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.